Tim penyidik di Treskrimum Polda Jambi akan menaikkan perkara penipuan kasus investasi ikan lele oleh PT.DHD kepenyidikan. Ini dilakukan setelah memeriksa kepala cabang dan berkoordinasi dengan Polda Sumatera Selatan yang menjadi pusat perusahaan tersebut. Dugaan penipuan kasus investasi budidaya ikan lele yang dilakukan oleh PT.Darsa Haria Darussalam atau DHD Farm Mitra Indotama di Provinsi Jambi terus bergulir. Terbaru 11 orang saksi telah diperiksa termasuk kepala cabang Jambi berinisial A. Direktur Treskrimum Polda Jambi, Kompenspol Kaswandi Irwan mengatakan bahwa terkait kasus investasi lele yang dikelola oleh PT.DHD pihaknya sejauh ini telah melakukan penelidikan. Kaswandi mengungkapkan pihaknya sudah berkoordinasi dengan pusat penanganan terkait kasus ini yaitu di Treskrimum Polda Sumatera Selatan untuk menaikkan laporan yang ada di Jambi kepenyidikan. Selain itu Kaswandi mengatakan dalam penanganan kasus ini juga tidak terdapat kendala dan akan terus dilanjutkan. Terkait investasi lele yang dikelola oleh PT.DHD ya, itu kita sudah melakukan penyelidikan. Korban itu sudah sekitar saksi sudah kita bersekitar 11 orang sudah. Termasuk juga kepala cabang juga sudah berkiksa. Dan ini memang strukturnya itu ada di pusatnya ya, itu ada di Dera Sumsel. Yang sekarang sudah diamkan oleh Dera Sumsel. Saya sudah koronasi dengan Dekrimo Dera Sumsel, Nanti mungkin kita minta ke sana. Jadi sebenarnya tidak ada kendala ya. Kemudian apapun terdekat juga akan kita naikkan sidik ke Korea. Diberitakan sebelumnya ratusan warga Jambi mengalami penipuan oleh investasi ikan lele yang dilakukan PT.Darsa Haria Darussalam. Dari kasus ini setidaknya ada 69 laporan pengaduan yang diterima polisi dan polisi telah memeriksa 10 saksi dari pihak korban. Atas kegiatan investasi ini kerugian ditaksir hingga 1,6 miliar rupiah.